Intro Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke 75 tahun, Rutan kelas 2B Wonosari memberikan remisi umum ke 49 narapidana Senin 17 Agustus 2020 Ke 49 narapidana yang mendapatkan remisi diantaranya 8 orang mendapatkan remisi 2 bulan, 10 orang dengan remisi 3 bulan, 1 orang dengan remisi 4 bulan, dan 1 orang dengan remisi 5 bulan. Pada tahun ini, Rutan kelas 2B Wonosari tidak memberikan remisi umum langsung bebas untuk para narapidana. Untuk rincian kasus yang mendapatkan remisi terbanyak adalah kasus perlindungan anak berjumlah 19 orang dan 15 orang dengan kasus pencurian. Pada warga masyarakat Gunung Kidul khususnya dan Yogyakarta pada umumnya, bahwa di Rutan Wonosari telah dilaksanakan pemberian remisi secara serentak bersama Bapak Menteri dan Direkturat Direktur Jenderal Pemasarakatan yang dipusatkan di lapas kelas 2A Mataram NTP. Dan pada kesempatan hari ini, Rutan Wonosari telah memberikan remisi kepada narapidana sebanyak 49 orang, yang kesarannya mulai dari 1 bulan sampai dengan 5 bulan. Kemudian kegiatan remisi ini diagendakan dalam setiap tahunnya di 17 Agustus setiap tahun. Jadi remisi itu ada dua, remisi umum diberikan kepada narapidana pada saat 17 Agustus setiap tahunnya dan untuk remisi khusus diberikan kepada narapidana yang memeluk agama dan agamanya masing-masing yang dirayakan terbesar agama. Imawan Umat Harif mengabarkan dari Kapani Won Wonosari, Kabupaten Gunung Hitul, untuk Gunung Hitul TV.